Tidak peduli berapa kali aku terjatuh Tidak peduli berapa kali orang mentertawakan aku Aku punya kelebihan Namun juga punya kekurangan Orang yang mendukungku Mereka mundur Karena mereka tidak yakin dan percaya padaku Mereka tidak mengerti Bahwa bakatku adalah titipan Tuhan Aku melakukan masak di sebuah Youtube Ada yang bilang Alah gak ada gunanya lo bikin konten Atau juga gak dapat uang Aku melakukan untuk kompetisi di Masterchef Ada yang bilang Lo itu cowok masak-masak Dan gak bakal bisa lo masuk Masterchef Padahal Baka yang dititipkan Tuhan padaku Gak mau kusiasiakan Dan itu bentuk aku menghargai Apa yang dititipkan Tuhan padaku Dari bakat Menjadi karya Dan menghasilkan prestasi Dan mereka yang menyepelekan aku Berarti menentang titipan Tuhan Dan aku harus bisa melakukan itu Dengan baik Selama belum Selama aku belum Menyerah Saya cipin dulu ya guys Urap sayurnya Nah teman-teman Kembali lagi dengan saya Leprano guys Dan cara gemak Gemes Masak Kali ini guys Saya akan membuat resep Yaitu Urap sayur Nah sayurnya Tergantung selera ya Ini saya menggunakan Kol Kacang panjang Wortel Dan bayam Terus Untuk kelapanya Kalau kalian pengen Urapnya Tahan basi banget Ini kelapanya Bisa kalian sangrai Terlebih dahulu Jadi Kalian sangrai dulu Oke guys Sebelum saya Ngeblunch Sayurnya Sebelum saya ngeblunch Saya akan Menghaluskan Bumbunya Ini 10 cabai keriting 10 biji cabai keriting Kalau saya masukkan Kalau flavornya Kalian mau pedes banget Atau mau pedes Atau mau manis Itu tergantung selera ya Cabai keritingnya 10 10 10 biji Dan Bawu merahnya Sekitar 8 siung Ukuran kecil Dan 3 siung garlic Atau bau putih Dan Sedikit terasi Ini saya gunakan Terasi udang ya Saya tambahkan liquidnya Untuk menghaluskannya Baik Dan ini Saya haluskan ya Sayurannya Mau saya Blunch Kalau kalian ngeblunch sayurnya Kalian tidak perlu sampai lama Karena nanti Ini Cukup sebentar Terus nanti kan mau ditumis lagi Kalau dia terlalu overcook Itu no good Oke Kita blunch pertama Racang panjangnya kita blunch Seperti ini Kita blunch Blunch itu artinya Kita rebus Dengan airnya mendidih Oke Jadi Ini sudah saya blunch Kacang panjangnya Ini Tidak perlu sampai lama ya Nah Sudah seperti ini Sudah bisa kita angkat Cukup sebentar aja kita blunch Terakhir yang saya blunch adalah Callnya Callnya saya blunch Kita angkat callnya Sudah di blunch Yang saya blunch adalah Portalnya Portalnya saya blunch Portalnya yang di blunch Kita angkat Seperti ini Akhir yang saya blunch adalah Bayamnya Sekarang finish Kita matikan Apinya Kita angkat Oke Kemudian saya anuskan Sekarang saya mau tumis Saya season dengan garam Ketumbar bubuk Dan lada putih Saya masukkan Saya masukkan Sekarang saya masukkan Kelapanya Kelapa parutnya Ini yang setengah tua ya Kelapa parut Kan udah rasanya Udah manis ya Jadi saya tidak perlu Menambahkan gula merah Atau gula pasir Dan ini Saya tubis sampai cekering ya Dia aduk-aduk terus ya guys Nah Sekarang saya masukkan Sayurannya Sayurannya sudah di blunch Saya masukkan Sayurannya yang sudah di blunch Saya masukkan Seperti ini Terus saya aduk ya Sekarang saya plating Wadaw This is it Urap sayur Alalai Pranjo Thank you for watching Bye Bye